... Gempa bumi terasa kuat di wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 13 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Getaran serta guncangan cukup kuat, sehingga membuat beberapa kegiatan di perkantoran di Jakarta terhenti untuk menyelamatkan diri. Guncangan gempa pada hari ini juga membuat sidang lanjutan pembunuhan berancana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Harus terhenti sejenak, lantaran teriakan salah satu pengunjung memberitahu jika ada gempa. Berselang beberapa detik, majelis hakim pun menenangkan pengunjung dan menyatakan sidang dihentikan sementara. Selain itu, di gedung baris krim Polri, tampak para anggota kepolisian pun berlarian keluar dari gedung pada saat gempa berlangsung. Mayoritas polisi hari ini menggunakan setelan kemeja putih dan celana hitam pergi keluar mencari ruang terbuka. Gempa juga membuat pegawai Bank Indonesia berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas keamanan pun berusaha untuk menenangkan seluruh karyawan dan mengumpulkan ke wilayah lapangan jauh dari gedung. Hal ini dilakukan untuk berjaga jika ada gempa susulan. Menurut data BMKG, gempa berkekuatan 5,6 magnitudo berpusat 10 km barat daya dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dengan kedalaman gempa 10 km. Menurut BMKG, gempa dengan 5,6 magnitudo tidak berpotensi tsunami. Tim Liputan Jakarta melaporkan.